Intro Ekam oleh Satuan Patroli Jalan Raya Polda Lampung pada Sabtu 26 Desember 2020 sekira pukul 16 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat disebutkan ibu dan dua anak kecil itu hendak pulang ke Jakarta setelah bertengkar dengan sang suami di salah satu res area Jalan Tol Lampung Kasat PJR Polda Lampung Komisaris Azial Fikri membenarkan anggotanya telah mengevakuasi warga yang sedang berjalan di bahu Jalan Tol Azial mengatakan warga itu terdiri dari satu orang ibu bernama Marpuasari dan dua anaknya berinisial RS serta SR Kondisi cuaca sore itu sedang hujan deras Anggota Blue Light sedang berpatroli melihat tiga warga itu sedang berjalan di bahu Jalan Tol di kilometer 114 jalur B arah Bakoheni karena membahayakan baik bagi pejalan kaki maupun pengendara tiga anggota PJR yang berada di mobil patroli pun menepi untuk mengingatkan warga tersebut saat didekati ketiga personel PJR yakni Ibda Gobel, Ibda Ardiansyah dan Bribda Suhendra Tirta itu justru kaget karena sang ibu berjalan sambil menangis pantaran saat itu sedang hujan deras dan membahayakan karena jarak pandang pengendara terbatas ibu itu segera dievakuasi ke Polsek Tegi Neneng Pesawaran dari keterangan Marpuah, petugas mendapati informasi bahwa ketiganya berjalan kaki setelah Marpuah bertengkar dengan sang suami yang berinisial YN Aziel mengatakan suami ibu itu adalah sopir truk yang hendak kembali ke Jakarta dari Jambi saat berangkat ke Jambi, ibu dan dua anak itu diajak di res area kilometer 116, ibu itu dan suaminya bertengkar hingga berujung melarikan diri dengan cara berjalan kaki di bahu jalan tol Aziel menambahkan anggotanya sudah menghubungi sang suami yang kemudian menjemput ke Polsek Tegi Neneng namun ibu tersebut menolak ikut sang suami mau kemana ini jalan tol bukan jalan umum mau kemana ha? dari mana? dari komentar sini ha? kenapa? dari mana? terima kasih telah menonton sia sampai jumpa di video ini ya Terima kasih sudah menonton!